Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Khususnya anak-anak kelas 3 MI Istiqamasa Purbalingga Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan afian Hari ini hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 Pembelajaran tematik akan didampingi oleh Bu Yani Sudah siap anak-anakku semua? Mari kita awali dengan membaca basmata bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik kita lanjutkan Hari ini kita akan belajar masih di tema 3 ya Benda di sekitar ku Sub tema 3 Perubahan wujud benda Hari ini kita masuk di pembelajaran yang ke-6 Anak-anakku tujuan pembelajaran hari ini 1. Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menyusun laporan hasil pengamatan hasil percobaan dengan tepat 2. Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing dengan tepat 3. Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat mengidentifikasi satuan baku dengan tepat 4. Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat memasangkan gambar jam dengan jarum jam dengan benar Baik anak-anakku semuanya Hari ini bukuru akan bertanya Siapa yang pernah memasak? Yang pernah membuat agar-agar? Ada? Nah hari ini bukuru akan mengajak kalian Untuk meneliti perubahan wujud Yang terjadi pada agar-agar Anak perempuan biasanya sudah bisa membuat agar-agar ya Bagaimana cara proses perubahan wujudnya? Nah mari kita lihat ya Hari ini bukuru akan mengajak kalian Untuk membuat agar-agar Nah ada pun alat dan bahannya Satu kompor, panci, sendok, loyang Satu bungkus agar-agar pelain 700 ml air 150 gram gula pasir 2 putih telur 2 sendok teh pasta pandan 2 sendok makan santan para Jangan lupa ya Anak-anak hari ini kita akan membuat agar-agar lumut ya Nah caranya bagaimana? Cara membuatnya Satu Campur agar-agar gula pasir dan air Lalu nyalakan kompor dengan api sedang Aduh gula sampai larut Yang kedua Yang kedua Dalam wadah lain Kocok Lepas telur Masukkan santan dan pasta pandan Aduk rata Yang ketiga Jika air agar-agar sudah mendidih Dan sudah mulai mengental Tuangkan campuran telur dan santan Aduk cepat dengan sendok sayur Yang keempat Aduk perlahan sampai mendidih Begitu mendidih Matikan api Tuang ke loyang Dinginkan Dan lalu dipotong Nah perubahan wujud apa yang terjadi? Dari agar-agar yang tadinya cair Didiamkan menjadi peku Nah perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan agar-agar Adalah membeku Apa artinya membeku? Yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat Nah bagaimana rasa agar-agar Long moodnya? Pasti enak Nanti kalian bisa praktek sendiri ya Di rumah bersama ibu Nah setelah kalian membuat penelitian perubahan wujud Dalam proses memasak Bagaimana cara membuat pelaporannya? Nah ini buku-buru akan tunjukkan hasil penelitian Dari perubahan wujud yang sudah kalian lakukan pada pembuatan agar-agar Tentang proyek Proyek ini membahas perubahan wujud pada pembuatan agar-agar Cara kerjanya proyek ini merupakan hasil penelitian kelompok kami Datanya ada kompor, panci, sendok, loyang, 1 bungkus agar-agar pelain, 700 ml air, 150 gram gula pasir, 2 butir telur, 1 sendok teh pasta pandan, 2 sendok makan santan garam Cara membuatnya campur agar-agar dan gula, kocok telur, masukkan santan dan pasta dan dihidinkan Hasilnya pada pembuatan agar-agar terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat atau membuat go Nah ini adalah contoh pelaporan hasil penelitian Nanti kalian kalau dalam pembelajaran PTM nanti bisa diguru berikan Baik anak-anakku Selanjutnya setelah kalian membuat percobaan tadi Kita akan menceritakan Mengungkapkan pengalaman melaksanakan tugas dari guru Nah kalian bisa menuliskan dengan memperhatikan penggunaan huruf besarnya Seperti yang sudah tadi dikerjakan oleh kalian Pengalaman melaksanakan tugas membuat memasak adalah Pameran berkelompok sudah dilakukan Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa senang dan tenang Karena akhirnya kita telah melakukan salah satu tugas kita Saya senang karena pameran berjalan lancar Jadi kalian bisa mengungkapkan pengalaman melaksanakan tugas dari sekolah Baik itu perasaan senang Ataupun perasaan yang terjadi waktu kalian mengerjakan tugas dari sekolah Nanti bisa kalian tulis bagaimana perasaanmu Dan di situ di Apa namanya Harus diperhatikan penulis Nah kalau awal kalimat berarti huruf berbasar Kalau di akhir kalimat ada tanda Bintang seterus Baik anak-anakku Bukuru lanjutkan Nah kalau tadi Kalian sudah diberi tugas untuk membuat agar-agar ya di rumah Nah sekarang kita menunjukkan waktu Berapa lama sih kalian mengerjakan tugas dari bukuru tadi? Nah coba Alat untuk menunjukkan waktu Nah kalian mengenal ya Alat untuk menunjukkan waktu yang pertama adalah Jam analog Yang kedua ada jam digital Kalau anak-anak pasti menyukai jam digital Biasanya berupa jam tangan Dan yang ketiga ada jam pasir Nah ketiganya Pengertiannya apa? Mari kita lihat satu-satu ya Yang pertama jam analog Yang kedua jam digital Dan yang ketiga jam pasir Nah pengertiannya Satu jam analog adalah jam yang menunjukkan waktu Dengan menggunakan jam detik, menit, dan jam Yang kedua jam digital adalah tipe lain dari jam Yang menampilkan waktu dalam digital Jam digital dijalankan secara elektronik Yang terakhir jam pasir adalah Perangkat untuk pengatur waktu Terdiri dari dua tabung gelas yang terhubung dengan sebuah tabung sempit Ketika pasir telah mengisi penuh tabung bawah Alat ini bisa dibalik Sehingga dapat digunakan kembali sebagai pengatur waktu Nah kalian tadi sudah memperhatikan gambarnya ya Baik selanjutnya Apa sih perbedaan dan persamaan jam analog digital dan jam pasir? Baik kita lihat perbedaannya dahulu ya Perbedaan ketiga jenis jam di atas Jam dinding analog atau gambar yang pertama menunjukkan waktu jam Menit dan detik Nanti kalian bisa perhatikan jam yang asli ya Yang kedua jam digital pada gambar Atau gambar yang kedua menunjukkan waktu jam dan menit saja Yang ketiga jam pasir Atau gambar ketiga menunjukkan selang waktu selama satu jam Dari saat tabung bawah kosong hingga penuh Nah sekarang kita lihat Persamaan ketiga jenis jam di atas Baik yang analog digital dan jam pasir adalah apa? Persamaannya adalah ketiga alat tersebut sama-sama merupakan alat untuk mengukur Mengukur apa? Mengukur waktu Nah satuannya apa anak-anak? Jam, menit, dan detik Nanti kita akan belajar berkait dengan berapa jam, berapa menit, dan berapa detik Baik anak-anakku Selanjutnya memasangkan jam dengan waktu yang sesuai Kalian perhatikan Bu guru punya jam analog Jam analog Satu, dua, tiga, empat Nah dari empat jam ini Mari kita lihat jam berapa saja Nah disini nanti kita pilih yang sesuai Ada jam digital ya Nah coba ada empat ini Mari kita cocokkan Di gambar yang pertama Kira-kira ini pukul berapa? Coba pukul berapa? Iya betul Tujuh lebih empat puluh Yang kedua kira-kira Berapa? Ayo Siapa yang bisa jawab? Iya betul Satu lebih lima belas Yang ketiga siapa? Ayo Yang mau jawab Baik Ayo mbak Ah betul Lima lebih sepuluh Yang terakhir Ayo mbak kamu Iya Sepuluh lebih empat puluh Lima Baik Semuanya sudah pandai ya Memasangkan jam dengan waktu yang sesuai Nah nanti kalian bisa praktek di rumah Lihat jamnya Kira-kira itu jam berapa Gitu ya Ya Selanjutnya Bu guru sebelum tutup Akan bu guru ambil kesimpulan Satu Perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan agar-agar adalah membeku Membeku adalah proses perubahan dari cair menjadi beku Yang kedua ada tiga alat untuk menunjukkan waktu Jam analog, jam digital, dan jam pasir Nah satuan waktunya adalah jam menit dan peti Baik anak-anakku Jangan lupa Nanti kalian setelah selesai menyimak video pembelajaran ini Kerjakan evaluasi dengan baik Evaluasi hari ini adalah tema tiga Subtema tiga pembelajaran yang keenam Ramis 7 Oktober 2021 Kerjakan evaluasi pada link yang sudah disiapkan Selamat mengerjakan anak-anak Baik Sebelum guru tutup Guru akan memberikan pesan efektif kepada kalian Satu Terkait dengan waktu Gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya Waktu untuk belajar, beribadah, dan mencari ilmu Yang kedua Belajar tanpa henti ya Agar cita-citamu tercapai Dan tidak boleh malas dalam belajar ya Yang ketiga Jaga selalu kebersihan dan prokes dengan ketat Agar terjaga kesehatannya kita Dan kemudian PTN segera berjalan kembali Demikian anak-anakku semuanya Terima kasih atas perhatian kalian Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang bintar dan hebat ya Mari kita tutup dulu Untuk pembelajaran hari ini Bersama Bu Yeni Kita akhiri dengan baca hamdata bersama Alhamdulillah Yirrobbil'alamin Dari bukuru cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh